bismillahirrohmanirrohim nah ini begitu pengarang kitab ini pergi ke maroko melanglang buana dalam perjalanan ilmiah dia dipesan sama babanya supaya ente selamat di jalanan kalau mau ngapa-ngapain nitipin barang takut hilang baca ayat kursi kalau takut di jalanan ada binatang ada begal jangan pernah ditinggal baca minimal sekali pagi sekali sore sekali yang abdul tujuh kali pagi tujuh sore tujuh diamalin itu jamin dalam lindungan Allah wah ini dia lagi jalan itu di tempat itu banyak uler-uler besar uler-uler piton ya enggak itu uler diriwayatin di kampung itu gede-gede banget dia bisa makan orang eh akhirnya dia jalan di tempat itu bunno dia nemuin begitu dia nemuin itu uler pengen ngelilit dia pengen makan dia tiba-tiba datang lelaki yang nolongin dia sehingga uler itu kabur ditanya lelaki itu man antah siapa ente saya minta dengan nama Allah tolong ente jujur ente ini siapa apa ente bisa nolongin kata dia Pak saya ini adalah lakodja akum rasul umin ampusikum langsung hilang itu orang ya jadi bener-bener orang yang baca lakodja akum rasul umin ampusikum dalam jaminan Allah ta'ala ya dari bala dari musibah siapa yang baca lakodja akum pagi dia enggak bakal mati api sore siapa yang baca dia lakodja akum sore dia enggak bakal mati api pagi sampai al-imam muhammad as-sanusi dalam kitab mujarobat ya pinggir daripada kitab mujarobat ad-dayrabi menyebutkan ada orang soleh udah tua umurnya 120 lebih enggak mati-mati umurnya panjang umurnya panjang dia ngamalin lakodja akum rasul umin ampusikum sampai pada satu malam dia didatangi nama nabi ya fulan kapan ente mau menemu aneh ya rasulullah aneh pengen banget hubban wa karamatan udah pengen dan sebuah kemuliaan kalau aneh bertemu dengan ente ya ente kagak bakalan namun aneh lu masih baca lakodja akum mulu lu kagak mati-mati akhirat waki-waki besok nggak baca lakodja akum begitu dia nggak baca lakodja akum malekat israel neketin dia marah-marah dia baca mulu maka ternyata logah jadi malekat israel nggak mau nyabut nyawa orang yang paginya baca lakodja akum kecuali dia lupa itu orang lupa ini nggak kalau dia masih baca habis subuh banget dia baca tuh garansinya apa asar ya makanya begitu azan baca langsung kalau nggak dibaca lu keburu dimbat ya iya pokoknya mau wirid soba wirid masa ditunda dikit nggak apa-apa yang penting itu jangan ya mau di jalan mau di apa yang kerja naik motor yang kerja ya enggak itulah kerja aku kerja aku sama ayat kursi ayat kursi ngelindungin yang kita bawa diri kita ma yang kita bawa sampai beliau sebelum beliau sampai di pes Zia Rashid Ahmad Tijani radiyallahu'an beliau ini dari kota Miknes dia nitipin bekal disitu karena dia anggap bekalnya terlalu banyak segala kitab segala apa begitu waktu nyampe di pes dia ditanya mana mana perbekalan ente dari jauh masa nggak bawa apa-apa oh saya titipin sama orang Miknes begini-begini ya ente ngapain pakai ente titipin percaya banget sama orang emang ente udah kenal banget sama dia ya kalau buat kenal lama sih kagak juga baru kenal ya enggak eh begitu kagak lama ngomong begitu aneh sih tenang-tenang aja dah sebab apa-apa aneh diwasiatin sama babak aneh setiap aneh jalan setiap aneh nitipin barang aneh baca ayat kursi sekali orang yang nitipin barang dibaca ayat kursi barangnya bakal lama eh kagak lama ngomong begitu itu yang yang temennya orang Miknes ada disitu kenitanya tadi emang lu tahu orangnya itu bagaimana? nah belum tentu ente paranin kesana-bisana mau eh orangnya datang namanya wah itu tuh tuh orangnya tuh yang saya titipin barang saya itu tuh jadi amaj zikir jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan jadi waktu dia mau diserang sama ular ditolongin sama lelaki yang Allah utus ya sebagai lakot ja'akum hari itu saya lupa baca hari itu saya lupa baca makanya makanya ular itu ini jadi ujian saya karena saya lupain ayat itu karena saya lupa ayat itu dapat peristiwa begitu sejak saat itu saya udah gak pernah tinggal yang namanya lakot ja'akum ada pun sanad yang mutasil kepada al-imam Muhammad bin Yusuf At-Tilimsani radiyallahu an yang wafat pada tahun 895 Hijriah pengarang kitab Mujarobat saya Haji Ridgidul Qarnain Asmat al-Batawi meriwayatkan ijazahnya dari Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar al-Habsi beliau meriwayatkan dari Syekh Umar Hamdan al-Mahrasi beliau dari Syed Ahmad bin Ismail al-Barzanji dari ayah beliau dari Syekh Saleh al-Fulani dari Al-Mu'mar Muhammad bin Sinah dan Syekh Sulaiman bin Muhammad al-Barawi yang keduanya meriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Rudani al-Magribi beliau dari Abi Uthman al-Jazairi dari paman beliau yang bernama Syed al-Maqarri dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Jalal at-Tilim Sani dari Syed Sidi Sa'id al-Kafib al-Manawi at-Tilim Sani langsung dari Syekh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi at-Tilim Sani radiyallahu an mudah-mudahan dengan ada ijazah yang disertai dengan sanat benar-benar barokah ayat surat Tawbah dua ayat terakhir laqadja'akum rasulun min ampusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin rauhul rahim fa'intawallawfakul hasbiyallahu la ilaha illahuwa alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arsil azim benar-benar zuhir barokahnya makin banyak manfaatnya mudah-mudahan banyak manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih